Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin memperkenalkan diri nama saya Anjilir Alia Fahera dari Perodi Manajemen NPM 2022-2001 disini saya akan mempresentasikan atau mempraktekan tentang jenazah disini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk memandikan jenazah yang pertama kita harus menggunakan sarung tangan sebelum memandikan jenazah dahulu lalu menutup aurat jenazah dengan menggunakan kain setelah aurat jenazah ditutup lalu bersihkan gigi lubang hidung lubang telinga celah ketiak celah jari tangan kaki dan rambut jenazah yang pertama gigi dibersihkan terlebih dahulu kemudian lubang hidung lubang telinga dibersihkan celah ketiak celah jari tangan kaki dan rambut jenazah dan rambut jenazah setelah itu bersihkan kotoran jenazah dengan menekan perutnya hingga kotorannya keluar atau agar kotorannya keluar kemudian kemudian menyiram jenazah dengan menggunakan air sabun setelah jenazah setelah jenazah disiram dengan menggunakan air sabun lalu jenazah harus disiram menggunakan air bersih sambil berniat sesuai dengan jenis kalamin jenazah jenazah ini ini perempuan yaitu niatnya nawaitul khusna adaan hazihil mayitati lila hita'ala tetapi jika yang dimandikan ini jenazah laki-laki maka niatnya adalah nawaitul khusna adaan hazal mayiti lila hita'ala kemudian siram dan basuh jenazah dari kepala hingga ujung kaki menggunakan air bersih mulai dari sebelah kanan kemudian kiri masing-masing tiga kali tiga kali Selanjutnya, miringkan jenazah ke kiri Untuk membasu bagian lampung kanan sebelah belakang Kemudian, miringkan jenazah ke kanan Untuk membasu bagian lampung sebelah kiri belakang Lalu, siram menggunakan air bersih Siram menggunakan air bersih Lalu, kemudian siram lagi menggunakan air kapur barus Wudukan jenazah seperti orang berwudu sebelum sholat Setelah jenazah dimandikan dengan air kapur barus Lalu, jenazah akan diwudukan Yang pertama, membasu kedua telapak tangan Lalu, kumur-kumur Hidung Yang pertama, membasu dua telapak tangan Tiga kali Lalu, kumur-kumur Hidung Lalu, muka Sebanyak tiga kali Lalu, membasu kedua tangan Sampai kesiku Sebanyak tiga kali Lalu, kaki Lalu, rambut Lalu, rambut Kedua telinga Sebanyak tiga kali Lalu, kaki Sebanyak tiga kali Jika jenazah ini perempuan Bukalah sanggul perempuan tersebut Jenazah tersebut Dan biarkan rambutnya terurai untuk dibersihkan Kemudian, keringkan dengan handuk Atau, dikepang seperti ini Setelah jenazah selesai dimandikan Lalu, jenazah tersebut Diberikan wangi-wangian Yang tidak mengandung alkohol Sebelum dikavani Jenazah selesai dimandikan Maka, jenazah ini akan dikavani Jika jenazahnya laki-laki Yang harus disiapkan adalah Yang pertama yaitu Tali pengikat kafan secara vertikal Di bawah kain kafan Lapis pertama yang sudah dipotong Sesuai ukuran jenazah Lalu, beri wangi-wangian pada kain kafan Lapis pertama Lalu, bentangkan kain lapis kedua Di sini, saya akan mengavani jenazah perempuan Yaitu, siapkan Tiga sampai lima utas tali pada bagian bawah kain kafan Lalu, bentangkan dua lembar kain kafan yang sudah dipotong Kemudian, letak dua lembar yang sudah dipotong Kemudian, letakkan sarung pada badan antara pusar sampai lutut Lalu, ini gamis dan jilbab Untuk digunakan oleh jenazah tersebut Lalu, sediakan kapas Yang sudah diberikan wangi-wangian Untuk diletakkan di daerah badan tertentu Bagian tertentu Lalu, baringkan jenazah di atas kain kafan Kemudian, pakaikan kain sarung, gamis dan kerudung pada jenazah Dan, kepang rambut jenazah Setelah jenazah dipakaikan gamis dan kerudung dan digunakan sarung Lalu, tutup jenazah dengan menggunakan kain kafan Dari kanan ke kiri dengan menggunakan tali Ini setelah jenazah di kafani Setelah jenazah selesai di kafani Lalu, jenazah akan disolatkan Langkah-langkah menyolatkan jenazah Yaitu Berniat di dalam hati Lalu, berdiri bagi yang mampu berdiri Kemudian, melakukan empat takbir Setelah takbir pertama, membaca al-fatihah Setelah takbir kedua, membaca selawat Setelah takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah Yaitu A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma fir'lahu Warhamhu Wa'afihi wafu'anhu Wa'aqrim nuzulahu Wa'aqrim nuzulahu Wa'aqrim nuzulahu Wa'aqrim nuzulahu Wa'aqrim nuzulahu Sawbal abdiyado minaddanas Wa'abadil hudaran Khairan min dari Wa'ahlan khairan min ahli Hiwaja Wa'awjan khairan min zawji Hiwa'adhaikul jannata Wa'aqrim nuzulahu Wa'aqrim nuzulahu Wa'aqrim nuzulahu Wa'aqrim nuzulahu Wa'aqrim nuzulahu Setelah takbir keempat, membaca doa sebagai berikut Allahumma la tahrimna ajirahu Wa'la tafatina ba'dahu Wa'afirlana wa'alahu Setelah itu, sudah selesai Kemudian jenazah dikuburkan Setelah saya memandikan Mengafani dan menyolati jenazah tersebut Mungkin sudah cukup untuk memenuhi nilai praktikum ini Jika ada kesalahan, saya mohon maaf Kepada Allah, saya mohon ampun Wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih